Halo guys, selamat datang bersama saya di sini di Suhu GameNet Nah kali ini saya bermain game Ragnarok X Negeration Dan sekarang saya mau membagikan, nah ini video mingguan ya guys Jadi ini video mingguan yaitu apa aja yang laku di exchange ya untuk minggu ini Tapi sekarang kan masih hari Sabtu Karena besok niatnya saya mau ngerekam video GVG ya Jadi kan sekarang nanti malam ya, nanti malam kan GVG Nah itu saya bakal upload videonya besok Nah GVG minggu kemarin gimana? Nah saya gak upload karena kalian tau sendiri lah, itu lemot banget ya Jadi gak enak banget dilihat, makanya saya gak upload guys Saya udah rekam yang kemarin, cuman ya itu Nah sekarang saya bakal buat video mingguannya ya, tiap hari minggu Itu sekarang guys, hari Sabtu ini ya Jadi apa-apa aja yang laku Dan juga saya mau ngetes di sini saya udah ada berapa Ada 2143 stamina ya, nah ini stamina harian atau stamina hari ini yang saya dapet ya Nah saya mau ngetes kalau di sini saya mining ya di vein 7 Nah saya kan udah level 7 nih miningnya Kalau saya mining di vein 7 itu dapet berapa kristal sih kalau dijualin semua ya Jadi kalau ada yang penasaran, misalnya nih kalian fokus mining ya Lalu mining dimana yang bagus, nah di sini saya mau contohin ya Itu kalau mining di level 7 itu dapet berapa kristal gitu ya Kalau dijualin semua, jadi kalau dijualin semua loh ya Oke lalu di sini kita lihat, nah di sini stamina saya 2140 ya Nah ini itu dapet dari mana, jadi dapet dari sini guys Tadi di mission board saya dapet 1 yang double ya Nah kalau kalian dapet double, itu odinnya juga double guys Jadi enak ya Nah tadi karena saya cuma dapet 1 yang double Makanya di sini 2140 gitu, tambah 140 ya Nah kalau kalian hoki ya di sini mission boardnya dapet 5 double Waduh enak banget guys Jadi kalian bakal dapet odin banyak ya, sekitar 600an lah gitu Jadi kalau kalian apes nih, misalkan gak ada yang double Nah kalian tiap hari itu dapet 2000 stamina ya 1400 ditambah 600 ya gitu Tapi kalau hoki ya berarti untung deh gitu Kalian bisa dapet 2000 lebih stamina tiap hari ya Nah kecuali di panco juga ya Nah di sini gak usah saya pake deh ini stamina putihonya ya Jadi kita pure dari ini aja, dari stamina harian aja ya Nah sekarang saya mau mining Sekaligus saya jelasin nanti apa aja yang laku ya Kita teleport aja ke tempat mining Oh iya bentar, kita beli paculnya dulu guys Nah kita beli pacul Nah kita beli pacul yang advance Disini zenith saya gak pake ya guys Ini kebanyakan nih Gak tau buat apa itu Mungkin 3 cukup kali ya Kalau 1 800, 800 x 3 ya cukup Oke kita teleport aja Oh iya bentar, mastiin ya Di tas saya gak ada Nah gak ada bahan mining ya Sama sekali ya Ada 1 cuman 2 nih ya Cuman 2 gak ngaruh lah Digembok lagi ini kan Nah sisanya gak ada Ini juga gak laku ya guys Nah yang lain Nah ini kan udah jadi Gak kehitung deh Nah terus Sudah gak ada ya Semua bahan miningnya udah saya taruh disini nih Nanti Waduh kenapa nih Kok lag guys Nah semua bahan miningnya udah saya taruh disini ya Nah Nanti kita lihat dapet berapa Kristal ya Dari 2100 stamina ini Oke kita teleport aja Ke Sini Teleport Nah kalau kalian punya kafra ini ya Udah 100% enak banget guys Tiap 10 menit kalian bisa teleport gitu ya Kita mining di level 7 Nanti miningnya kan lama ya guys Nanti bakal saya skip kok videonya Jadi santai aja ya Jadi saya sambil jelasin Apa aja yang laku Oke kita main nih Yes Kita mulai Oke kita buka exchange ya Nah Kayaknya Itu item apa namanya Item dari Kita cek Item dari Shadow equipment Kayaknya kurang laku ya guys Mungkin karena Orang-orang banyak yang masih belum ini ya Shadow equipment ya Bentar Nah kayak gini nih Kayaknya turun deh harganya nih Nah misalkan yang spear ya Turun kah Nah Harganya turun ya Kita lihat yang ini Ini harganya turun juga Kenapa turun? Karena orang-orang masih banyak yang belum shadow equipment guys Jadi yang udah shadow equipment tuh ya Itu yang guildnya tinggi-tinggi gitu Yang guildnya OP gitu ya Dia udah shadow equipment Seperti itu Jadi mungkin Minggu ini atau minggu depan Itu semua orang udah shadow equipment Jadi Mereka pasti Beli ya mungkin ya Nah seperti itu Atau batunya disini Nah Batunya juga Kayaknya tetap ya harganya ya Nah Batunya tetap ya Gak naik juga gitu Stoknya berapa? Nih stoknya lumayan ya 33 ribu Lihat deh nanti habis GVG ya Pasti stoknya ini habis guys Atau stoknya minimal turun lah Turun banyak gitu ya Nah nih Kalau yang level 2 Malah cuma 700 ya Seperti itu Karena yang upgrade shadow equipment tuh Butuh banyak banget guys nih Shadow equipment Level 3 ke level 4 ya Nih butuhnya 90 Yang Yang tier 3 Nah tier 3 ini Itu kombin Atau sintesis dari 3 tier 2 ya Berarti Kalau kalian Ngumpulin tier 2 nya 90 kali 3 Berarti berapa? 270 ya Kalian ngumpulin 270 Yang tier 2 ya Kita cek yang tier 2 Nah disini Nah kalian ngumpulin ini 270 guys Ini berapa tuh Ini 39 aja Udah 130 ya Nah makanya Kalian Saran saya kan Buat aja kan Nah ini Buat aja Jadi beli batunya aja ya Tapi ya tetep guys Batunya juga mahal ya 270 berarti kalian perlu Batu yang level 2 ini Atau yang tier 2 ini 270 juga Gitu Jadi gitu Biar kalian bisa Up shadow equipment Makanya ini pasti laku kok Ini pasti laku ya Kenapa sekarang masih belum laku Karena ya itu Karena Masih banyak yang belum Shadow equipment Gitu Mungkin minggu ini ya Habis GVG Atau paling lambat Minggu depan lah Itu semua orang Kayaknya udah Shadow equipment guys Gitu Jadi itu ya Itu seputar Shadow equipment Mungkin Kalian banyak yang protes ya Wah kenapa kok gak laku nih Yang minggu kemarin Laku kok guys Tapi tenang aja Gitu sabar Oke lalu Apa lagi yang laku ya Kita cek Oh ya Kalau kalian Ini ya Kalau kalian farmnya tinggi Atau Fishingnya tinggi ya Level 7 misalkan Ntar yang laku Kita cek dulu Nah ini Ini kan payon ya Nah ini Ini kan farm ya Nah ini gardening area Disini juga Nah ini Daun-daun ini Ini kan smelting level 7 Ini juga kayaknya perlu Gardening level 7 guys Ntar kita cek Bunga apa tadi Bunga Kita cek Shielding Grimgrass Grimgrass deh Kita cek ya Di gardening Grimgrass Nah ini dia Nih level 7 ya Level 7 gathering Nah kalau kalian Udah level 7 gathering Ini guys Kalian jualan ini ya Ini Kayaknya gak ada yang jual deh Atau Masih ini ya Masih dikit ya Grim Nih ada yang jual nih Nih cuma 30 ya Ini pasti diborong Sultan guys Harganya pasti naik ya Tak jamin deh Harganya pasti naik Kenapa Ini buat Enchant Payon Nah Enchant Payon tuh Dicari orang-orang guys Gitu Jadi yang level 7 ya Nih kalian liatnya disini deh Smelting Lalu Nah ini Smelting level 7 ya Nih yang pertama disini ada Ini Grimgrass Lalu disini ada Nih Orchers Sealing Nah Sealed link Lalu disini ada Quiet Flower Nah ini Kalian bisa farming ini ya Gitu Buat yang gardeningnya tinggi Sekali lagi Sekarang Kalian pasti fokus ke Minimal 2 gitu ya Atau maksimal 2 2 life aja gitu guys Kalian gak bisa fokus Kesemuanya Misalkan Smelting Fishing Gardening Miningnya tinggi tuh Lama banget guys Gitu Mending kalo kalian udah Fishingnya misalkan Udah tinggi ya Nah Mending kalian fokus Fishing aja Karena sama kayak Fishing level 7 ya Ntar Fishing level 7 Kalian bakal bisa Craft Mungkin buat Sultan ya Nah disini kan ada Nih Devil Fish Lalu disini ada nih Ghost Fish Nah itu buat Ini guys HD Elunium HD Ordecon Nah ini buat Apa nih Nih Buat Refine Ke plus 9 Sampai 12 ya Nah kayak Lord Luka Kemarin Nah kan orang gak ada guys Yang Yang masih ini kan Yang fishing level 7 kan masih jarang Nah fishing level 7 itu masih jarang Makanya Kemarin kayak Lord Luka itu kayaknya Perlu banget ya Kalo kalian mau nempa Ke plus 8 9 Eh ke plus 9 10 11 12 Gitu Makanya Kalo kalian fokus 1 ya Misalkan fishing nih Udah level 7 Waduh enak banget guys Gitu Bentar Mana tadi ikannya Nah ini ya Ghost Fish Devil Fish Fishing level 7 ya Jadi enak banget Nih kita cek lagi Kalo yang tadi Gardening level 7 Juga enak ya Jadi semakin tinggi Level life kalian Semakin enak guys Nah disini saya nyontohin Disini kan Mining saya udah level 7 Nah Dapet berapa sih Kristal Tiap Saya ngabisin stamina Tiap hari ya Nah disini Udah kita tunggu aja guys Disini stamina Masih 1800 ya Saya bakal skip videonya Sampai Stamina saya 0 Oke sekarang Staminanya tinggal 100 Dan saya udah record Sejam ya Jadi saya bakal potong Nanti videonya Oke Jadi Kita tunggu ya Kurang sebentar lagi 99 Nah disini Kita lihat Nah saya udah jual Yang minggu ini tuh 2 juta Hampir 2 juta 100 ribu ya Kristal Nah disini Apa yang saya jual Jadi Saya jual semua Bahan Mining ya Kecuali yang saya butuhkan Itu Karena saya mau beli kartu guys Jadi Minggu ini Targetnya itu Saya beli kartu Makanya Saya banyak jual Item-item yang seperti ini Nah Awalnya saya pake nih guys Nah Seperti ini saya pake ya Lalu Nah Seperti ini Bahan tempa Semuanya itu saya pake Tapi Karena saya mau beli kartu ya Minggu ini Target saya tuh Beli kartu ya 4 atau 5 biji gitu Makanya saya jual Disini Nah Semuanya saya jual ya Nah disini masih ada 2 juta Lalu disini Nah disini Yang belum saya claim Itu masih banyak guys Mungkin ada 500 ribuan ya Ini belum saya claim Nah Mungkin sama yang jualan Habis ini juga Nah saya bakal dapet Banyak lagi ya guys Jadi mungkin Kalau seminggu ya Kalau dijualin semua Itu mungkin bisa 3 juta atau 4 juta ya Mungkin ya Kalau dijualin semua Bahan Dari stamina nya ya Apalagi kalian hoki Kalian dapet Banyak stamina Atau banyak odin ya Dari mission board ini Kalau kalian dapet 5 aja Waduh Itu bagus banget guys Gitu Lebih banyak odin Lebih bagus ya Nah kita tunggu Tinggal 47 lagi Jadi kita lihat ya Dapet berapa Kalau kita nambang Defend 7 Stamina 2000 ya Disininya aja Saya udah jualan nih 2 juta 100 itu Sampai hari Sabtu ya Sampai hari Sabtu Saya udah jualan Segini guys Ini kita lihat Masih banyak yang Belum diklaim ya Jadi sayang banget ya Kalau diklaim sekarang Itu sayang banget guys Karena ini Lihat ada apa namanya Nah ada yang namanya Pajak ya Pajaknya mahal banget loh Makanya saya masih Gak diklaim nih Lumayan mungkin Ada 500 ribuan nih guys Oke kita tunggu Kurang 23 lagi Nah abis ini kita cek ya Dapet berapa ya Semoga Dapet item yang mahal ya Seperti itu Nah kayak gini Ini kan murah ya Nah jadi Mending nah Dapet seperti ini Upgrading metal Atau dapet Nah seperti ini ya Ordecon Bradium Nah Ada juga yang murah ya Nah seperti silver Ini kan gak kepake ya Bukannya gak kepake Tapi murah banget guys Gak ada harganya Lalu mungkin apalagi yang gak kepake Nah seperti ini Ini Susah banget laku guys Gitu Udah kah Oh udah abis ya Nah sudah abis Oke Kita cek ya Kita keluar Udah kita disini aja deh Kita ngecek deh Jadi kasarannya aja deh Oh iya ntar Kita satuin aja ya Yang ada yang level 4 Nah ini level 4 Kita dismantle aja Kalau yang level 3 Itu susah laku guys Nah ini yang level 3 Itu kayaknya susah laku ya Juga harganya nih Harganya mentok ya Sama aja Tapi kalau kalian jual yang level 2 Disini Nah yang level 2 nih Harganya tuh tinggi guys Jadi rugi dikit lah ya Kalau kalian dismantle Itu ruginya dikit gitu Tapi Biar cepet laku Makanya saya dismantle ya Nah Dapet 400 Lumayan Lalu Oridecon 3 Nah yang 3-3 ini Jarang laku guys Nah yang 3-3 itu jarang laku Makanya saya dismantle ya Ini 3 Nah yang 3-3 itu jarang laku Lalu Nah Muspelium Muspelium yang 3 juga Aku dismantle deh Yang 4 juga ya Ntar Mana tadi yang 4 Muspelium 4 Nah ini Kudismantle ya Biar ngitungnya gampang ya guys Ini Saya dismantle Biar ngitungnya gampang Lalu Nah seperti ini Gak usah lah ya Kita hitung ini dulu deh ya Hitung Ntar ini juga Dismantle Nah ini Blast-blast ini Gak laku guys Saya udah jualan lama ya Itu gak laku Oke Mungkin Apa lagi Oridecon udah ya Nah kita Cek harga ini dulu ya Harga Upgrading metal Dapetnya Misalkan Nah ini 310 itu laku guys Nih 299 itu laku ya Coba harga mentok Nih Dapet 120 ribu ya Dari ini aja Dari ini aja Itu dapet 120 ribu Lalu Kita Misalkan langsung jual Orideconnya Kalian gak convert ke Atau gak Kalian jadiin ke Oridecon langsung ya Nah Kalian gak jadiin ke ini Nah misalkan Kalian langsung jual Ininya Dapetnya berapa Tadi 120 50 ribu ya 170 ribu Berarti total Lalu Misalkan Disini Bradium Langsung jual aja deh Berapa nih Kita cek 30 ribu Berarti 200 ribu ya Udah 200 ribu guys Jual ini Jual Jual Oridecon Sama jual ini Udah 200 ribu ya Sisanya Mungkin Ini Bentar Cuma 92 itu Gak ada lagi kah Iya ini ya Nah ini Sama 300 27 ribu ya Itu sekitar 230 ribu lah Lalu ini Nah ini murah nih Ini berapa 12 ribu 240 ribu lah Sekitar 240 ya Lalu sisanya Mungkin receh-receh nih ya Seperti ini Bentar Ini berapa nih 6 ribu ya Sisanya receh-receh Jadi Mungkin sekitar 250 ribu ya guys Nah kalau muspelium 11 ribu Ya bener Sekitar 250 Sampai 260 ribu lah Gitu ya Kalau kalian Langsung jual Gitu Nah Seperti itu ya Jadi setiap hari Kalau kalian mining 2 ribu 2 ribu stamina Itu dapetnya Kalau di level 7 ya Disini kan Vein 7 Itu dapetnya segitu Sekitar 250 ribuan Begitu guys Nah Kalau kalian hoki ya Dapet ini Luminary soul stone Ini kan mahal Kalau kalian hoki ya Ini kan gak hoki nih Cuma dapet 3 nih Jadi kalau kalian hoki Dapet 10 gitu Lumayan nih guys Nah jadi Saya mining di Vein 7 Itu nyari ini juga Nah nyari ini ya Luminary luminary ini Karena perlu Gitu Oke ini gak tau ya Worth it atau enggak Jadi kalian tinggal Hitung aja sendiri Perbandingkan Kalau kalian mining Di vein berapa Atau Kalian perbandingin juga Sama kalau kalian Live ya Live di Fishing Nah Di fishing Atau di garning Dapetnya berapa Kalian bisa share ya Comment di bawah Setiap hari Kalau kalian ngabisin 2000 Stamina itu Dapetnya berapa guys Jadi kita diskusi aja Yang mana Yang dapetnya lebih banyak Gitu guys Jadi kita bisa Buat rekomendasi Buat video Selanjutnya Gitu ya Oke mungkin itu aja Video kali ini Jika ada pertanyaan Kalian tinggal komen aja Di bawah Jangan lupa like Share dan subscribe Tentunya dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye bye